kan dulu ya baru kelihatan tulisan Jepangnya kan ya nah kita lihat ya nyata ya teman-teman ya ini adalah kode tahun-tahun nih tahun-tahun tahun-tahun nih tahun-tahun nih tahun-tahun nih tahun-tahun nih tahun-tahun ini sih ternyata kan ini tahun berapa kan ini iya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budaya rahayu salam sehat damai selalu yah di kesempatan kita kali ini kita akan mereview sebuah lubang misterius ya konon dibawahnya ini ditunggu oleh macan atau harimau ya dan anehnya lagi setelah ditelusuri di atasnya ini adalah jalan raya yang selama ini dibuat oleh lalu lalang dari warga sekitar ya jadi nggak menyangka kalau dibawahnya ini ada tempat pertapaan dari leluhur dan juga dijaga oleh macan seperti apa tetap ikuti perjalan kamar kita kali ini yah jadi letaknya ini tepat dibawah jalan raya yah itu jalan raya yah ini turun mengikuti lereng gunung ini ada di daerah sendi nah itu teman kita sebagai penunjuk jalan warga sekitar sini yah ini lokasinya sangat ekstrim ya teman-teman kita harus hati-hati yah jadi saya harus sambil duduk yah karena takut kebelundung ini yah teman-teman yah karena ini langsung ke bawah ini jurang yah dan banyak duri-duri dari pandan dan juga kemelade ini yah Allah yah Allah saya ngeselin gak bawa sepatu ini yah karena konon disini banyak sekali lintahnya juga ini Kang gimana Kang Nah itu teman saya Nah itu jurang ya teman-teman Tepat di bawah jalan raya ini Ada antara jurang dan jalan raya Itu ada Ditemukan sebuah lorong misterius Dan di dalamnya itu ada kode atau simbol Dari tulisan Jepang ya Apakah di dalam situ memang Tempat persembunyanya Tentara Jepang untuk Menyimpan Harta karun Seperti apa Tetap ikuti perjalanan kami ya Agar tidak terlewatkan dari Video-video atau Momen-momen yang Sangat indah ya Nah itu lihat ya teman-teman ya Teman saya ambil drosor itu ya Tetap waspada Tetap waspada Ini gua apa ini Kang? Masyarakat mengenalnya sebagai gua macan Gua macan ya Apakah konon di bawah Di dalamnya ini ada macan Atau bagaimana kita Buktikan bersama-sama ya Kita niatnya tidak Mengusik atau mengganggu Dari macan itu Tapi kita ingin Nguri-nguri ya Karena di dalamnya itu ada Jejak-jejak peradaban sejarah Nah di depan kita itu Nah ini ada Apa yang menggalangi kita Loh apa kan Itu kayak apa namanya Kalau mau enggak Assalamualaikum Rahayu Rahayu Nah itu teman-teman ya Guanya Rahayu Rahayu Ini masuknya ini Dari luar kelihatan sempit deh Tapi dalamnya nanti Bikin orang Eh senter-senter Di saat kamu semua Mana senternya Dari luar yang seperti buntu Tapi enggak ya Cuma kita harus hati-hati Karena memang Ularnya itu coklat Dan Semacam kamuflase Dengan Tanah Tanah gitu loh Jadi kita itu Itu ular apa ya Kan ini Ini gue ngadri Mana Ini ngadri loh Mana kan Ular itu tongkat Itu Pelepah Pakis Kenapa Karena memang kita niatnya Bismillah Hey yang guys hai 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 coba kita akan masuk ke dalam dan bawahnya itu lintah semua full lintah lintah takang ya ini karena memang daerah pacet-pacet juga ada nama lain dari lintah ya teman-teman mohon doanya agar kita diberikan selamatkan saya masuk Assalamualaikum warahayu teman-teman saya kurang sentri kita kita akan mencoba masuk ke luh penampakan doku lo kok gede tiba-tiba di sore kita tanah apa ini pas nisar wang nisari wang nisar nisar mesin senternya serba anak kulam ngelengker kamera eh kamera ke blur senter kurang ini senter ayy eh durasi durasi bulat kanan ini apa itu fosil fosil telur telur-telur telur-telur telur berubah agak bahaya ini memang sengaja digali mungkin untuk cari harta karun di dalam nanti ada tulisan nah ini becak ya kurang tahu itu ini bisa menggelamkan orang atau tidak tapi kita enggak tanah hidup ya hati-hati ini macan ini gua macan kenapa ditambahkan gua macan kan telusuri kok di kakinya ada apanya itu ada apa itu nggak ada apa-apa eh durasi durasi senter-senter ke depan aja maju-maju aja jangan genggong kita sudah dekat dengan lokasi diduga adalah disini pintu atau masuk ke dalam harta karun ya karena ada kode karena ada kode atau ini 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 tempat minum dan di kedalaman tiga kilo ini ini kita lihat ya lupa ini tulisan apa ini 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 itu tulisan ini kalau dilihat dari jauh nggak kelihatan tapi ini harus dipegang dulu ya baru kelihatan tulisan jepangnya ya harus dibersihkan nah kita lihat ya nyata ya teman-teman ya ini adalah kode tahun-tahun ini tahun-tahun ini tahun-tahun ini tahun-tahun ini ternyata tahun jepang itu kayaknya tahun jepang itu kayaknya oh iya tahun jepang ini 1770 berapa itu 1771 1771 18 ya berarti itu ini apakah ini kode kode untuk membuka kayak pintu berangkas itu aku aku curiga ini mungkin apa itu penjara jaman pada itu karena ada karena ada kayak ini hitungan-hitungan ini coba coba itu itu tanganku di tempatnya ini ini semakin jelas iya ini itu yang lubang ini di dalamnya itu kayak ada lubang rahasia ada suunya di bawah sana ini 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 ada sungai ini di bawah ya ada sungai ini ada danau ini di dalam aduh loh 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 banyak ada danau dalam bumi ya iya teman-teman dua wajan aduh centa-centa coba tapi kita harus bawa alat enggak bisa ini apa ini hati-hati ke Jeglong itu ada tulisan jepang nggak bisa membaca ya kami tahun tahun yang kita yuk 1777 naik Jumadi yang bertapa di sini mungkin ya terus bawahnya ini apa itu tulisan jepang 1777 Pak Jumadi melihat ya bisa komen di kolom komentar mungkin ada pemirsa nanti bisa komen ya ini bacanya apa nanti kalau benar nanti saya kasih hadiah ya seperti ini ya teman-teman ini real bukan rekaya saya jadi di dalam gua di kedalaman 3 km ini kode Jepang seperti ini ya ini kode Jepang seperti ini ya apakah memang ini dulu persembunyian tentara Jepang menyembunyikan harta rampasan ketika menjajah bangsa kita ya wawalam saya juga tidak tahu mungkin ada pemirsa lebih tahu dan lebih paham ya seperti apa Oke kita lanjutkan ekspedisi kita kali ini eh nah ini teman saya ini mau ngambil kelelawar ini buat apa untuk penelitian ilmiah sampel ya untuk penelitian ini untuk penelitiannya teman-temannya singgir apakah ini termasuk kelelawar burba ataukah kelelawar zaman sekarang Oke sementara ini dulu ekspedisi setelah kali ini kita akan lanjutkan ekspedisi kita yang lain jangan lupa ikuti kami dengan support like share dan tekan tombol notifikasinya ya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang